Buya Yahya menjawab Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Saya mau bertanya sama Buya Sebetulnya perkenalkan dulu Ibu Dengan siapa, dimana Saya dengan Ibu Neneng di Cimahi Salawatnya dulu Ibu ya Saya mau bertanya sama Buya Saya punya Ada beberapa kontrakan Tapi saya ingin bertanya Bagaimana Cara berzakatnya Apa harus setiap Bulan saya keluarkan Atau setahun Terus Apa saya Cara bayarnya Harus saya Itu kan ada Ada apa Ada keperluan-keperluannya Misalnya seperti ya Untuk kebersihan Untuk apa Saya kan harus keluar dari Mengeluarkan untuk itu Nah Apa harus dari bersih penghasilannya Atau harus dari sebelumnya gitu Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebaik-baik orang yang punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pertanyaan yang tentang beban Sebaiknya orang pertanyaan pengen lepas dari beban Harus bertanya apa kacibanku Beliau bertanya dia punya kontrakan Dia takut kalau tidak bayar zakat kan dosa Makanya dia pengen bayar zakat Ada orang pengen lari dari zakat Tapi dia mencari zakat Itu bakat orang kaya Kayak gitu-gitu tuh Bakat orang kaya itu kalau rindu bayar zakat Maka bagaimana bayar zakatnya Ini adalah tidak ada dalam usul madhab Ammam syafi'i Adanya di dalam usul madhab hanafi Segala yang menghasilkan Maka hendaknya kita zakati Menghasilkan Yang tidak-tidak Artinya menghasilkan seperti masalah kontrakan Kontrakan cara menzakatinya Ukhtiyang solehah Begini caranya Dilihat dulu ini Dilihat dulu Pertama apa Zakatnya dihitung satu tahun Satu tahun Dalam satu tahun Cuma ini seperti panenan Kalau satu kontrakan mungkin tidak sampai Urusan nisopnya Tapi kalau dikumpulkan mungkin baru sampai ke nisopnya Maka begini cara menghitungnya Nisopnya adalah seperti nisopnya emas 84 gram alias 60 juta Kurang lebihnya itu 50 juta Jadi kontrakan Anda Kalau Anda kumpulkan dalam satu tahun itu mencapai 60 juta Kurang lebihnya itu 55 juta 55 juta anggap saja Kemudian 50 juta itu adalah bersih setelah diambil untuk perawatan kontrakan Anda Misalnya sesuatu yang Anda hubungannya dengan sesuatu tersebut Jadi setelah sesuai mungkin ada Pungutan-pungutan apa yang lainnya Anda habiskan Anda potong itu Setelah bersih Kontrakan Anda misalnya 6 kok Kontrakan Anda sampai setahun itu Kalau dikumpulkan Digira-kirakan bisa dihitung sudah Kita bisa mengira-kira Setiap Kontrakan satu itu nanti Pengeluarannya adalah seperti ini Kontrakan kira-kira begini Kontrakan tiga begini Pengeluarannya sudah dikira-kira Kemudian untungnya kan sudah dikira-kira Uang antraksannya sudah saja Anggap saja Saya mendapatkan kontrakan Biaya kontrakan 100 juta Tapi biaya operasionalnya ternyata sampai 40 juta Kan begitu Karena muangkan muang macam-macam mungkin Oke Berarti yang Anda zakati adalah Setelah Anda bersihkan untuk biaya operasional Dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kontrakan Bukan urusan Anda mau jalan-jalan ke Mekah Bukan Urusan kontrakan Setelah Anda beresi Sisanya kalau masih mencapai 60 juta Di dalam satu tahun Diperkirakan Maka Anda mengeluarkan zakat 2,5% Cuma cara menzakatnya Tidak harus Anda nunggu Akhir tahun Karena sudah ada hitungannya Berarti saya harus mengeluarkan zakat Maka Dalam Hitungannya di akhir tahun Cuma Anda boleh cicil Pas Kontrakan ini keluar Langsung ada potong zakatnya 2,5% Setelah dipotong operasional Begitu seterusnya Nanti di akhir tahun Tidak usah lagi Di Di Dobel Tidak ada dobel Jadi nyicil zakat Jadi harus paham ini Nyicil zakat Sebenarnya hasilnya hal Anggap saja Keuntungannya ternyata benar Dalam satu tahun Berapa? 60 juta Bersih Berarti yang kita keluarkan 60 juta Maka di kontrakan pertama Saya cicil 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 Tak tahu saja pas akhir tahun Saya sudah mengeluarkan zakat 40 juta Tinggal nambah berapa? 27 juta Seperti itu Wajib zakat Tapi dengan catatan apa? Harus Dia itu sampai nisop Bersih Ini adalah bersih Tidak ada Bersihnya Satu nisop Bersih Belum dipotong Untuk operasional Dan kepentingan-kepentingan Kontrakan tersebut Kemudian Anda boleh mencicil Perbulan Sebab dalam fikir kita Takhtimu zakat Kepala wakti Mendahulkan zakat Sebelum waktunya adalah Boleh Ini adalah gabungan Dengan cara Antara tijaroh Dengan gabungan Dengan Dengan zakatnya Zakat Zakat pertanian Sama Dalam pertanian itu Kalau misalnya Anda punya Tanah 2000 meter 2000 2000 Kalau paninan sekali Kan tidak sampai nisop Cuma dalam satu tahun Dikumpulin Kalau dalam satu tahun Nanti sampai nisop Pertanaman padi Anda wajib Zakat Cuma agar ringan Setelah panen Anda potong Setelah panen Anda potong Sampai terakhir Bebas Tidak dipotong lagi Sebab tidak ada zakat Dua kali Seperti itu Kemudian juga Dalam urusan zakat Ini adalah Di dalam usul Madhab Yang di dalam Madhab Cuma orang-orang Mutaakhirin Ulama-ulama akhir zaman Sudah menyamakan Antara usul Madhab syafi'i Atau usul madhab Hanafi Jadi tidak ada Perbedaan di sini Kenapa Untung kok Masih pelit-pelit amat Jangan sampai Mencari pendapat Saya ingin yang gampang Saja deh Ini adalah orang pelit Ada yang ngomong Tak wajib zakat Ada yang ngomong Itu saja deh Berarti Anda pelit Ada yang orang Mencari-cari Mencari celah Agar tidak keluar Zakat Wallahu a'lam Bissawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya